Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Alhamdulillah mudah-mudahan semua diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita dapat beraktifitas seperti biasanya ya Nah sekarang saya akan berbagi ilmu lagi guys karena sekarang musim sepeda listrik ya guys yang ini sepeda listrik model sepeda ya sepeda sepeda lipat ya nah ini akhirnya ini aki motor guys sekarang kita Bagaimana cara menyambung daripada sepeda listrik karena sepeda listrik ini berpisah 45 ada yang 46 46 atau 45 gitu ya polnya yang ini 36 artinya 36 12 x 3 36 nah ini akhirnya guys ini saya sudah ganti aki ya cara proses pemasangan aki ya guys ini pakai aki motor yang digandeng ya guys di seri cara menyerinya kita harus menggunakan kabel ini cara serinya seperti ini guys yang kini seperti ini guys jadi kita ukur dulu ya seperti ini eh kita langsung potong kabelnya ya guys kita potong kabel secukupnya potong lagi ya guys untuk menyerinya ya guys Oke lah seperti ini kita kupak misalkan kabelnya yang agak besar ya guys rambutnya jangan yang kecil supaya arusnya nggak terhambat ini bautnya ya guys masih tetap pakai baut yang lama guys nah seperti ini guys ya seperti ini ya guys main ketemu plus dia akan menaikkan daripada ini sebenarnya yang lebih ganteng itu guys kalau pakai kolom ya kolom seperti ini ya guys tapi karena kita ini harus menyambung-nyambung takutnya nanti kalahnya di bagian penyambungannya kita seperti ini kita akan menyerikan saja ya supaya lebih simpel dulu ya dipasang ya jadi nggak perlu beli aki khusus dia ya karena mahal nah ini mahal guys akhirnya saya dengar informasinya itu 1 juta lebih ya kalau seperti ini bisa menghemat berapa persen gitu ya kita bisa pilih bagian amperenya ya guys ada yang 7s ada yang 6s ada yang 5s ini saya pakai yang 7s guys supaya lebih lama pakainya nah ya supaya lebih lama pakainya masa pakainya lebih lama langsung jepit ya pakai baut akhirnya sudah kenceng ya kita kupas lagi ditahan aja ya supaya nggak kayak guys seperti ini ya guys jangan keliru min ke plus plus ke min lagi ya seperti ini serinya ya guys dan ini ini sudah menjadi min dan plus caranya kita langsung masukin seperti ini guys ini tempat pengecasnya ya guys kita lihat jalurnya disini ini ada kontaknya ya sini kita harus tahu nah berarti ini jalur jalur plusnya ya ini ya ini jalur plus keluarnya berarti gini ini plusnya ya seperti ini ya guys bisa dipahami ya plus disambung ke plus jangan terbalik guys kalau terbalik elektriknya rusak elektriknya bisa jadi rusak sehingga jadi sepeda listrik lagi guys jadi sepeda engkol ya guys ya dan ini menyalur ke pengecas ya guys ini pengecasnya ya yang plus ke plus yang min ke min ya guys setelah itu ini kesini guys ah ini ya jadi ini posisinya seperti ini di belakang ya guys ini oh gini sedikit sore ya guys ada tempatnya khusus ya guys karena ini modipan ya seperti inilah sepeda listriknya ini 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 guys ini ini tinggal kita pasang aja seperti ini guys Rada lah dia 36 pol ya guys Setelah seperti ini guys Kita tinggal pasang aja ya guys Mudah-mudahan ini muat ya Karena agak mengembang ya Karena ini modifan Tinggal kita rapikan dulu ya guys Kuncinya Arahnya kemana ini Tidak muat berarti kuncinya Tidak usah dipakai guys Kuncinya sudah tidak muat guys Karena akinya kebesaran guys Kita potong aja Tidak usah pakai kunci lagi ya guys Ini disambung aja langsung Jadi tidak butuh lagi ini ya guys Langsung disambung seperti ini ya guys 12 pul Seperti ini sambung langsung disini guys Ini tidak dipakai lagi ya guys Ini kita potong Supaya tidak rujam Ambil secukupnya saja ya guys Nah ini seperti ini Nah jadi ini tidak dipakai ya Yang ini tidak dipakai Tinggal kita buang saja sini ya Ini Ini kemin ini Oke guys Hanya seperti ini guys Jalurnya ya guys Perhatikan guys Jalurnya guys Ini tidak usah dilihat dulu ya Serinya ya guys Plus kemin Yang plus ini kemin juga Yang plus ini ke Pengecas Ini bisa jelas ya Pengecas ini ya Pengecas Ini jalurnya diperhatikan Ini Perhatikan ya Saya tinggikan sebentar Supaya terlihat semua Oke guys Seperti ini ya guys Jelas ya Jalurnya diperhatikan Jalurnya diperhatikan Plus kemin Plus kemin Ini ya Plus kemin ya Ini plusnya Tidak usah diganggu guys Langsung keluar Pengecas Keluar ke 12.30 Ini ya 30.60 Ke Motornya ya Nah ini sudah jelas ya Perhatikan Dengan seksama Diulang-ulang Mudah-mudahan Ini bisa bermanfaat ya Bagi pengguna sepeda listrik Yang Supaya tidak kemahalan Untuk membeli Daripada Ati motornya ya Ati listriknya Setelah itu Kita tutup ya guys Saya tutup ya Oke Mudah-mudahan ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih